Satuan Sat Narkoba Polres Sarolangun berhasil membekuk 6 pelaku pemakai dan pengedar narkoba jenis sabu. Dari ke-6 pelaku, satu merupakan PNS Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan satu diantaranya merupakan oknum anggota Polri. Sat Narkoba Polres Sarolangun kembali membekuk 6 pelaku pengguna dan pengedar narkoba. Ke-6 pelaku dibekuk di tempat berbeda pada 19 Agustus 2022 lalu. Kapolres Sarolangun AKBP Anggun Cahyono menjelaskan, dari 6 pelaku yang ditangkap, satu merupakan PNS yang bekerja di Pemerintahan Kabupaten Sarolangun dan satu diantaranya merupakan oknum anggota Polri. Ke-6 pelaku dibekuk di tempat yang berbeda dan bukti yang berhasil disita polisi yakni 2 bungkus kecil narkotika jenis sabu, timbangan digital, alat hisap sabu serta uang sebanyak 250 ribu rupiah. 2. Sat Narkoba Polres Sarolangun tanggal 19 Agustus 2022 Laki-laki tempat anggal lahir Sarolangun, 12 September 1976, pekerjaan PNS Pesat Kabupaten Sarolangun, alamat RT-08 Pulau Sarkam, Kecamatan Sarolangun. Laki-laki tempat anggal lahir Sarolangun 30 Maret 1986, pekerjaan anggota Polri, alamat RT-08 Pulau Arugadeng, Kecamatan Sarolangun. Di RT-06, lingkungan MTS Negeri Sarolangun, Kelurang Arugadeng, Kecamatan Sarolangun. Yang kedua, RT-09, Kelurang Sukasari, Kecamatan Sarolangun. Modus operandi, bersangka MR merupakan badan datang ke rumah beden yang ditempat oleh saudara CP dan AP. Rumah beden tersebut dijadikan tempat anggal saudara MR, yang saat tersebut bersama saudara CP, AP, dan RA. Akibat perbuatannya, ke-6 pelaku dikenakan sanksi Undang-Undang No. 35 Tahun 2019 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Sementara pelaku ASN dan oknum anggota Polri terancam dipecat secara tidak hormat dari institusi pemerintahan dan Polri. Selamat Ria di Cek TV, melaporkan.